Oke baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Besarif Hidayat dimanapun berada Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Amin, amin, ya Allah, ya Rabbul Alamin Alhamdulillah, wa syukurillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Besarif Hidayat dimanapun berada Kali ini saya bersama Kang Fardillah Yang baru pulang dari Bangka dengan adanya program Jahe Merah Yang digalakan Yang sedang dijadikan Salah satu program luar biasa Oleh Pak Gubernur Herzali Luar biasa Di sana perjalanan lancar banget Alhamdulillah lancar Dan kegiatan sedang beransur-ansur Berjalan baik Dan di sana sudah difasilitasi juga Pabrikasi untuk nanti proses Pengembangan produk Seperti aksiri Terus juga powder jahe merah Terus cip ya kadar air Beberapa persen gitu ya Jahe kering dan jahe pres ini luar biasa sekali Dan kemarin informasi terakhir 600 karung Eh 600 kakak ya Bang Tapi sekarang 2000 ya 2000 kakak Ya jadi setiap paka akan difasilitasi Media karung dan sebagainya Ini luar biasa sekali Saya informasikan Ya dan disini juga Mohon ikin ada Kang Nurdin Ya Alhamdulillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kang Nurdin juga Ikut serta Memonitoring Membantu Ya di dalam Pengawasan dan juga Di dalam Apa namanya Perkembangan Perkembangan Budidaya rekan-rekan Dari Sabang sampai dengan Merauke Alhamdulillah Kali ini kita ada berapa Apa provinsi Kang Nurdin Sementara ini masih bertahan di 20 provinsi Hanya ada Pengembangan di Kornitnya Di Kornitnya Awalnya 14 Sekarang kurang lebih ada Hampir 20 kayaknya Hampir 20an ya Tapi itu yang Yang sementara ini sudah melapor ke pusat ya Ke pusat Sementara yang belum melapor Karena memang Belum Belum diresmikan Itu seperti Wilayah Sulawesi juga sudah mulai berkembang Beberapa Sudah dibentuk Kemudian Jatin juga Dan beberapa provinsi lain Baik sekali Ini saya rasa juga Akan semakin pesat sih Perkembangannya ya Luar biasa Nah Gini Kang Nurdin Rancangan Papua juga nih Papua insya Allah Dalam waktu dekat ya Karena kami sudah ada Apa namanya Ancar-ancar nih Anggota yang Alhamdulillah Asli Papua Jadi kita memang Mengangkat putra daerah Untuk sebar Kalbar juga Kalbar juga ya Kalbar Ini luar biasa nih Kemudian Kalteng ya Kalteng Jadi ada beberapa Pengembangan yang sekarang ini Memang baru Baru dua provinsi Di Pulau Kalimantan ini Baru Kalimantan Selatan Sama Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Ada Kang Ferikuku Kang Ferikuku Kaltim ada Kang Samsu Kang Samsu Luar biasa sekali Insya Allah Masyarakat Papua Insya Allah Kita akan buatkan juga ya Fasilitas untuk Komunitas disana ya Luar biasa Kita buat wadah ya Kita buat wadah Untuk bisa berkembang Karena ini Kang Rudin ya Kemarin juga Bayar sudah Witing list Ya mereka siap Menyambut hasil panen Jadi memang kita Harus benar-benar Intense nih Men-support ya Lahan-lahan Non-produktif Menjadi produktif Ya ini Sayang sekali Bisa saja kita nanam Dengan potensi bayar Tetapi Ya kita pengen Kesejahteraan ini Terbagi dengan merata Sehingga jahe merah ini Menjadi salah satu potensi Untuk pengembangan Usaha masyarakat Indonesia Amin Amin ya Allah Ya Rabbalah Amin Nah bagi rekan-rekan Yang banyak sekali Pertanyaan disitu Mengenai Kang bagaimana Cara bergabung Di akar mas-masa ini Pertanyaan berulang kali Padahal kita sudah Ngeshare Nomor admin Di video sebelumnya Rekan-rekan Untuk memonitoring video Channel Abul Sarif Vidayat ini Ya Rekan-rekan bisa Apa namanya Cek di playlist Ya ada teknik budidayanya Terus juga ada banyak ya Rekan-rekan Boleh di cek playlist Klik Apa namanya Link Abul Sarif Vidayat Klik Abul Sarif Vidayatnya Disitu ada pilihan Video Ada playlist Komunitas Dan sebagainya Disitu ada rekan-rekan Jadi Untuk melihat Memantau konten-konten Yang sudah kami upload Rekan-rekan Klik dulu channelnya Nanti disana ada pilihan Di atasnya Jadi Banyakan rekan-rekan Memonitoring itu Sesuai dengan update Yang direkomendasikan oleh Youtube aja Jadi belum Secara menyeluruh Jadi rekan-rekan Boleh cek konten-konten Abul Sarif Vidayat disana Banyak informasi Pemesanan bibit Terus bagaimana Cara bergabung Ada nomor admin Sudah kita share Dan alhamdulillah Admin juga cepat respon Selalu meng-share Nomor-nomor kontak Para koordinator Gitu Kang Nudin Luar biasa sekali Dan juga kembali lagi Rekan-rekan Insyaallah Kami sudah memfasilitasi juga Akun channel Akarma Semesta Akun Youtube Jadi disana Tentang teknik Dan mekanisme Cara kerja Akarma Semesta Akan kami upload juga Jadi Rekan-rekan bisa memantau Apa sih itu Akarma Semesta Bagaimana sih perannya Terus siapa kita di Akarma Semesta Bagaimana konsekuensi Dan sebagainya Yang pasti Ya ini Komunitas Para petani Rempah-rempah Yang alhamdulillah Ya Sangat luar biasa sekali Kami memfasilitasi Bukan teknik budidayanya saja Tapi Kekeluargaan pun Ini luar biasa sekali Kang Nudin Ya sejauh ini Akarma Semesta Menurut pantauan Kang Nudin Seperti apa Sangat luar biasa Ya progresnya sangat cepat juga Grafik peningkatannya pun Sangat luar biasa ya Antusiasme masyarakat Antusiasme luar biasa Untuk menanam ya Betul Terhitung ya mungkin Kita Per 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 tiga bulan ini ya Per tiga bulan ini pun Peningkatannya cukup tinggi gitu Yang Yang awalnya kita Baru bergerak Di beberapa provinsi Yang kurang lebih itu Baru 16 provinsi Ya Kemudian naik lagi Jadi 20 provinsi Ya Kabupaten kotanya juga Itu juga sekarang Meningkat hampir sekarang Ke angka 20 ya Angka 20 Kabupaten kota gitu ya Artinya Antusiasme masyarakat Yang memang Informasi ini selain daripada Rekan-rekan koordinator kita Yang luar biasa nih Baik Pemas Apa ya Penyampaian informasi melalui akun youtube Ini juga sangat masif ya Sangat masif gitu ya Sangat-sangat luas Masyarakat bisa melihat dari Dari akun youtube Yang akan syarif ini Banyak yang berkenan Bergabung Tertarik bergabung Alhamdulillah Artinya Akar masa-masa dipercaya oleh Masyarakat Indonesia Ini masyarakat Indonesia Khususnya yang akan bergerak Di budi jamera Tentunya ke depan juga Kita akan bergerak Di rempah-rempah lain Amin Nah ini menjadi Menjadi Apa namanya Suatu hal yang Kebanggaan lah Untuk kami Dari pengurus pusat Bagaimana kita mengelola Akar masa-masa ini Dengan lebih baik lagi Kedepan ya Amin Tentunya dengan mekanisme Yang kekeluargaan ya Dan transparansi Dan transparansi Harga bayar Kita munculkan Dan para petani tahu Ya luar biasa Dan juga Banyak sekali pemerintah provinsi Yang sudah Mulai mau bekerja sama nih Betul Ya salah satunya Yang sudah berjalan Di Bangka Belitung Bapak Herjaldi Ya apabila Antum menonton Terima kasih Sudah memberikan kami Kepercayaan Untuk menggerakkan rempah Khususnya jahe merah Di Tanah luar biasa Bangka Belitung Dan insya Allah Sumatera Barat juga ya Menyusul Dan juga Universitas Universitas hebat Seperti salah satunya Universitas Jambi Ya Kemarin juga kita sudah Mengadakan silaturahmi Bersama Bapak Rektor Luar biasa Mudah-mudahan Antum diberikan Sehat Allah Fiat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pasti Kanudin Juga banyak pertanyaan Yang memang juga Belum saya jawab Di setiap konten Di setiap video Yang mungkin Menyampaikan pertanyaan Di situ Jujur kami Fasilitasi koordinator Dengan tujuan Apapun pertanyaan Bisa di backup Jadi Untuk bisa di backup Segala pertanyaan Seperti Kengsarir Saya punya lahan Ya 10 meter Bagaimana saya bisa Didayakan Butuh bibit berapa Butuh karung berapa Media berapa Ini kami semua Fasilitasi pertanyaan itu Di nomor kontak Koordinator Jadi rekan-rekan Bisa berkonsultasi Ya Bang ya Dan juga Saya sering share ya Bagi rekan-rekan Yang mungkin Nge-WA Ya Dan juga Saya langsung Share juga Nomor koordinator Dan nomor Kang Fardilah Beliau bisa Melayani Antum Insya Allah Untuk Menanyakan teknik Dan mekanisme Budidaya Dan juga Bagi rekan-rekan Yang memang juga Lebih awal Bergelut Di dunia pertanian Boleh dibantu Bagi rekan-rekan Yang menanyakan tentang Budidaya jahe merah Di kolom komentar Jadi kami Memfasilitasi akun youtube ini Untuk sharing Jadi rekan-rekan Yang memahami Ya Memiliki pemahaman Lebih tentang dunia pertanian Bisa dibantu nih Dijawab segala pertanyaan-pertanyaan Yang ada di kolom komentar Channel Abdul Sarif Hidayat Nah Oke Kang Nudin Sejauh ini Akar masa-masa ini Sudah berumur berapa Tahun Berapa bulan Kita Bergerak Dari mulai Tahun 2020 Sebetulnya ya Dari mulai Februari 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 2020 Kami bergerak Pertama mekanisme itu Melalui semai serentak Semai serentak Melalui Google Form Kemudian kami kembangkan lagi Akhirnya sudah terintegrasi Perjanwari 2021 ini Sudah diintegrasikan Melalui website Artinya Setiap Setiap data Yang masuk Begitu data pamsar Data budidayanya Data pengelolaan budidayanya Data estimasi panen Prapanen Panen Ada lengkap ya Sampai pas kapan Itu ada di website Wow Itu sudah running Perjanwari 2021 ini Nah maka itu Kami juga Sangat mengucapkan Banyak terima kasih Kepada para koordinator Siap sudah bekerja keras Luar biasa Sudah bekerja keras Berusukan Setiap wilayahnya Padahal tidak digaji Padahal tidak digaji Luar biasa Tapi semangatnya luar biasa Kami selalu memonitor Di grup koordinator kami Ini luar biasa Ya mungkin nanti Ketika Bapak Ibu Yang sudah tergabung Di akar rumah semesta Yang sudah merasakan Bagaimana Kunjungan para koordinator Kami bergerak Itu mungkin Sudah bisa memberikan Kesan-kesannya Di kolom komentar Nah jadi artinya Ketika kami bergerak Running system Perjanwari ini Alhamdulillah Data sudah mulai masuk Data sudah mulai masuk Data Famsa Data pengelolaan Widayanya MOU-nya juga MOU-nya sudah ada juga Jadi itu sebagai Estimasi kami Ketika kami akan Melakukan bergaining Ya Apa namanya Sonding kepada Bayer ini Kita bicara By data By data Kita pasti Estimasikan Panen 12 bulan Belum panen Itu Ini loh data Data yang kami punya Estimasi panen Bulan A BC Itu akan Sudah terhitung By data Terintegrasi Maka itu Beberapa Bayer juga Yang sudah Ngobrol sama kita Alhamdulillah Responnya Luar biasa Dengan kita Tunjukkan Presentasi Ini loh Mekanisme AS Yang terintegrasi Dengan website Alhamdulillah Respon para Bayer Respon Mitra-mitra Kita dari Eksternal Juga Luar biasa Beberapa Respon positif Menyampaikan Bahwa Kami Puas Dengan Presentasi Yang disampaikan Karena Sangat menjaga Sangat menjaga Transparasi Sangat menjaga Kualitas Kuantitas Dan kontinuitas Luar biasa Jadi gak takut Kehilangan bahan baku Bagi para bayar Semua tersedia Insyaallah Setiap bulannya Pasti ada panen Di akar mas semesta ini Amin Amin Dan juga Gini Banyak sekali Kembali lagi Rekan-rekan Yang memang ingin Tergabung Maka kami Fasilitasi juga Akun Akar mas semesta Semua yang tadi Kang Udin Sampaikan Mekanisme kerja Akar mas semesta Akan kami upload Di akun Akar mas semesta Jadi rekan-rekan Nanti saya Taruh link Di bawah Untuk rekan-rekan Nanti boleh Subscribe Subscribe Like Dan juga share Sebanyak-banyaknya Karena apa Banyak sekali Lahan-lahan non-produktif Hayuk kita produktifkan Untuk menjadi Salah satu potensi Pemasukan buat kita Semuanya Dan potensi menjadi Kekeluargaan Semakin erat Karena Yang dari Sabang Bisa bersilaturahmi Dengan yang di Maroke Dan sebagainya Nah Kang Udin Kita kan memang Ada koordinator Di setiap provinsi Bagaimana cara Akar mas semesta Agar lebih dekat Dengan mereka Bagaimana cara Pendekatan Menyampaikan Informasi-informasi Terkait perkembangan Cara dan mekanisme Kerja di akar mas semesta Baik Dari 20 koordinator Kemudian ada 16 ya 16 unit Kita buatin Kota unit Yang sudah kita Resmikan Meskipun ke depan juga Akan berkembang Bagaimana cara kita Mengelola Mengelola Rekan-rekan koordinator Hebat kita Tentunya Satu prinsip Yang memang selalu kita jaga Yaitu keterbukaan Keterbukaan ya Keterbukaan itu Selalu yang Selalu kita jaga Diwadahi dengan Dengan grup WhatsApp tentunya ya Baik Difasilitasi dengan grup WhatsApp Agar kita Selalu bisa Memantau Saling berkomunikasi Saling berinteraksi Bagaimana aktivitas kita Sehari-hari Bagaimana progres Dan perkembangan Sudah kita capai Masing-masing Dari situ kita bisa Saling-saling berbagi informasi Apabila koordinator Provinsi Koordinator kompeten kota Mengalami kendala Kita saling-saling Memberikan masukan Dan saran Artinya Satu pertama Yaitu Apa namanya Keterbukaan Kedua Dipasilitasi Atau diwadahi Dengan grup WhatsApp Koordinator Kemudian Yang ketiga Adalah Saling Memberikan Kepercayaan Gitu ya Memang dinamika Teman-teman koordinator Di wilayah kan beda-beda ya Pak ya Karena di wilayah Puntan Misalnya di wilayah Jawa Barat Dengan di wilayah Yang Nusok Tenggara Timur Itu karakternya Agak berbeda Gitu ya Tapi disini kami Jadi saling mengenal Jadi saling mengenal Bagaimana teman-teman Di seluruh Indonesia ini Kebinekaan Bineka tunggal Ikanya Sangat-sangat luar biasa Gitu ya Kami jadi tahu Karakter keluarga kita Di wilayah Timur Wilayah Tengah Dan wilayah Barat Seperti apa Ada yang keras Tapi memang tegas Ada sebagai kritik Tapi memang membangun Ada yang halus Tapi memang Meredang Luar biasa lengkap ya Banyak belajar ya Sangat banyak belajar Ada juga via Zoom ya Untuk memonitoring Menyampaikan Zoom meeting kita Dengan koordinator Para koordinator Zoom meeting kita Koordinator dengan Anggota Pamsar Atau anggota petaninya Ini luar biasa Jadi selain daripada Kita memfasilitasi Atau mewadai Melalui WhatsApp Grup itu ya Tujuannya kan Untuk saling support Memantau dan lain-lain Juga Kami Alhamdulillah Rutin Rutin mungkin Hampir sekitar Dua minggu sekali ya Meskipun Sifatnya adalah Situasional ya Ketika memang Ada hal-hal yang perlu Kami bahas Pasti kami bahas itu Menuju meeting gitu ya Meskipun Situasi sekarang Pandemi ini ya Tidak Tidak membatasi kita Bagaimana kita bisa Menjalin celaturahmi Alhamdulillah Kita juga Memanfaatkan teknologi Yang sedang Sekalang berkembang Melalui Apa namanya Zoom meeting Melalui google meet Dan lain-lain gitu ya Itu juga Apa namanya Menjadi salah satu cara Bagaimana kita Kita bisa saling Apa namanya Merangkul Merangkul gitu ya Dan gak berhenti Karena memang Sekarang lagi Social distancing Tapi dengan adanya Fasilitas Roda kita tetap berjalan Yang satu hal yang paling penting Pak menurut saya Gimana tuh Karena tadi yang sudah disampaikan Beberapa point Mulai dari Difasilitasi dari Pass up Kita komunikasi Keterbukaan Itu terbangun kekeluargaan Luar biasa Terbangun kekeluargaan Kenapa Karena setiap permasalahan Yang sering terjadi Ambatan-ambatan Para koordinator Ketika kita memberikan solusi Kita memberikan Masukan Itu selalu diterima Dengan lapang dada Setiap instruksi Alhamdulillah Dari pusat Instruksi yang diarahkan Oleh pusat Selalu dijalankan Oleh teman-teman koordinator Karena hal itu kan Bisa dilihat Dari bagaimana Cara mereka itu Menyikapi arahan Nah itulah meskipun Karakter berbeda Tapi instruksi Ataupun arahan Regulasi dari pusat Ketika Alhamdulillah Teman-teman koordinator Menjalankan itu Artinya kekeluargaan Ini yang sudah terjalin Harus kita Jaga Bela dan perjuangkan Dan luar biasanya Terasa sekali Karena memang Teman-teman di pusat Juga ada yang tergabung Di seluruh Grup Whatsapp Provinsi dan Kepupatan Kota Terlihat Ketika kita memonitor Bagaimana cara Berdiskusi Bagaimana cara Cara berargumen Bagaimana cara Menjalin informasi Itu sangat-sangat Luar biasa gitu Pak Nah itu Hal kekeluargaan Itu yang harus Selalu kita jaga Baik Luar biasa sekali Nah ini Tadi penyampaian Kalian ini Sangat jelas Dan akurat sekali ya Disini kita membangun Kekeluargaan Yang mana potensi Menjadi berkah ya Apalagi di masa Covid seperti ini Ini benar-benar Musibah untuk Masyarakat dunia Ya bukan hanya Indonesia Tapi Alhamdulillah Di akar masa-masa ini Musibah menjadi berkah Dengan cara budidaya Jahe merah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Ini Bang Dila Seringkali mendapatkan Apa namanya Klien-klien Untuk menanyakan Tentang teknik Dan budidaya Gimana Bang Sibuk ya Luar biasa Pak Luar biasa ya Dalam tersias Para teman-teman ini Luar biasa pokoknya Luar biasa ya Karena ini menjadikan Potensi ya Yang luar biasa gitu Insya Allah Menjadikan barokah Amin Amin Dan kita doakan juga Bang Dila Menurut-menurut Selalu dalam keadaan Sehat walafiat Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Ada yang sampaikan lagi Bang Tetap ya Oke Rekan-rekan Sahabat channel Dan keluarga besar Akan mas-masa dimanapun berada Ya Mudah-mudahan selalu dalam keadaan Sehat walafiat Ya Saya doakan juga Kami doakan juga Mudah-mudahan Segala hajat dan ikhtiarnya Diberikan kemudahan oleh Allah SWT Dan tetap jaga Untuk Berbudidaya secara organik Ya Agar kita menjaga Kelestarian alam Ya Menjaga juga bagi siapapun Yang konsumsi Hasil panen Dari tanaman-tanaman organik Gitu ya Itu saja mungkin Bang Dind Ya Ini perlu dipertegas ya Pak Bagaimana cara bergabung Komunitas akar mas-masa ini ya 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 Pertama memang bisa dilihat Dari Dari Apa namanya Konten sebelumnya Di channel Abul Cari Kedayat Ada satu channel Yang dijelaskan Bagaimana Cara bergabung Komunitas akar mas-masa Di sana diinfokan Ada satu kontak admin Akar mas-masa Nanti teman-teman Para petani Atau pendatang baru Bisa Mengontak nomor admin Untuk selanjutnya Diarahkan langsung Sesuai domisili Betul Setuai domisili Nanti kami mengarahkan Domisili contoh Misalnya diriau Kami meng Apa namanya Memberikan kontak Koordinator diriau Betul Itu pun selanjutnya Gitu ya Kemudian Segala bentuk informasi Tentang akar mas-masa Semua koordinator Sudah memahami Itu Pak Mekanisnya Jadi gak usah khawatir Arahan-arahan dari koordinator Informasi dari koordinator Itu merupakan Regulasi dari pusat Karena sejatinya Memang Karena mekanisme Tadi kekeluargaan itu Setiap regulasi Yang ditentukan Yang disahkan oleh pusat Juga merupakan Atas dasar Keputusan teman-teman koordinator Seluruhnya Keputusan bersama ya Keputusan bersama Bagaimana kesepakatannya Bagaimana Apa namanya Analisa dampaknya Bagaimana peluang Dan lain-lainnya Sampai kepada semua Menyepakati Artinya kita sahkan Gitu ya Mungkin itu aja Pak Luar biasa sekali Karena Kita benar-benar Akar mas-masa ini Adalah milik kita bersama Bukan milik kita Jadi memang kita berikan Aspirasi buat masyarakat Akar mas-masa Untuk ikut berkontribusi Di dalam Aspirasinya Saran Ide Agar gimana caranya Akar mas-masa ini Di atas Untuk semua golongan Semua masuk disini Semua bisa Mau karakternya Keras Lembut Lemah Dan sebagainya Jadi semua bisa masuk Sehingga Akar mas-masa ini Memang menjadi rumah kita Semuanya Rumah masyarakat Indonesia Amin Ya Allah Baik ya Sahabat channel Bersarif Dayat Dimana pun berada Itulah Sedikit diskusi kami Tentang akar mas-masa Dan juga Tentang antusiasme Masyarakat Juga pemerintah-pemerintah Provinsi Yang luar biasa sekali Yang men-support kami Mudah-mudahan Kita semuanya Segala hajat Dan cita-cita Berikan kemudahan Kelancaran Dan kesuksesan Dunia dan akhirat Amin Ya Allah Itu saja mungkin Nanti insya Allah Akan kami upload lagi Perkembangan tentang Cara mekanisme Kerja akar mas-masa Kurang lebihnya Kami mohon maaf Terima kasih Atas segala perhatiannya Wabillahi taufiqolidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Atas segala perhatiannya